jadi ini pertanyaan pertama Pak Ustadz ada yang nanya tentang apa hukumnya mendengarkan musik dalam islam mendengarkan musik dalam islam asal dari urusan ke dunia ini mubah tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh bisa jadi subha, tergantung menyikapi dan niatnya dan muamungkinlah lagu ada saja panjang terbentang diputer di diskotik di Braga misalkan atau di diskotik di Sostik ada lagu ini akan datang hari mulut di kunci gak mungkin lah tergantung menempatkannya yang jadi persoalan di musik itu bukan musiknya melalaikan tidak sampai ada orang yang tenggelam gak mau ngapa-ngapain kamu merasa jadi video klipnya yang nanti kergaloma kerispati kan kandas epitamala nampika di resapi mau nyanyi hianati sebisa baripurem nyanyi sampai dikebrus susuka-susuka nah itu yang jadi haram dari musik ini ini jawaban syariatnya musik itu tidak apa-apa secara pokok di asyuara tentang syair-syair 127 di ayat terakhir kecuali penyair-penyair yang beriman mereka membuat syair untuk mengalahkan syair-syair kafir nasir gak apa-apa banyak orang yang masuk islam dengan lagu opik ini kan bagaimanakah bila saatnya saya malam ngobrol sama yang bertato-tato ringtone orang saya ingat mawat jadi orang saya jadi yang cagera yang wudhu aku lagu dengan izin Allah dunia jadi tergantung lagunya seperti apa dulu the man behind the music itu sendiri tergantung orang yang di belakang musik itu sendiri untuk menggalaukan untuk mengingatkan jadi netra ya yang jadi masalah ketika musik itu kemudian menjadi melalaikan tidak ingat kepada Allah jangan sampai apa yang ada di kedunianmu melalaikan ingat ke Allah